Kecamatan Warah Kota Palopo menggelar kreasi masakan tradisional dalam rangka hut Kota Palopo yang ke-20 dengan tema Palopo Tangguh Ekonomi Tumbuh Kamis 8 Juli 2022. Untuk diketahui bahwa kreasi masakan tradisional yang dilaksanakan di halaman kantor camat Warah tersebut diikuti enam kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Warah Kota Palopo. Dalam kesempatan itu Wali Kota Palopo Dr. Randas Haji Muhammad Judas Amir mengatakan bahwa dengan menghadiri kegiatan tersebut merupakan bagian daripada pengabdian kita kepada negara, agama, serta untuk kepentingan kita semua. Secara bersama-sama mengucapkan syukur karyat Allah SWT Karena Alhamdulillah hari ini kita dirahmati oleh Allah SWT untuk diberikan nikmat kesehatan, nikmat keinginan untuk hadir di tempat ini. Karena kehadiran di tempat ini adalah bagian daripada pengabdian kita kepada negara, pengabdian kita kepada agama, dan juga pengabdian yang sangat-sangat luar biasa untuk kepentingan kita semua. Teman-teman sekalian, saya minta kepada Pak Jamat dan Pak Lura inventarisasi semua ASN yang tinggal di kelurahannya. Karena saya setiap hari Jumat tidak mewajibkan ASN masuk kerja Tetapi dia wajib ikut bekerja dan membimbing masyarakat yang ada di kelurahannya Supaya kebersihan itu tetap terpenihara dengan baik. Jadi kalau ada pegawai ASN yang pada saat hari Jumat tidak kelihatan kegiatannya, ya itu tolong dilaporkan. Judas Amir juga memerintahkan kepada Camatwara untuk menginventarisasi seluruh ASN yang berada di kelurahan Camatwara. Karena setiap hari Jumat tidak diwajibkan ASN masuk kerja Akan tetapi mereka wajib ikut bekerja dan membimbing masyarakat yang ada di kelurahannya masing-masing. Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo, Haidja Utia Sarejudas berharap Bahwa ke depannya akan ada pengawasan kebersihan yang interek. Jadi yang terjen langsung adalah kepala sekolah, Camat, serta tim kesehatan di wilayahnya masing-masing. Jadi silaturahmi antara pemerintah Kota Warah dengan kelurahan. Jadi tadi juga saya mengikuti ada acara yang tak kalah pentingnya yaitu mengenai kebersihan. Jadi kita ini Palopo diharapkan bagaimana caranya supaya ini Kota Palopo bersih. Jadi sebetulnya ini sudah kita dikenal baik di provinsi, di pusat bahwa Palopo itu bersih. Cuma nantinya kalau ada pembutiannya, pasti kita malu kalau dia datang bahwa Palopo itu katanya bersih. Ya kalau tidak bersih, kalau misalnya itu yang data, ya pasti malu. Jadi saya juga berharap kepada Bapak Wali Kota bahwa ke depan barangkali ini nanti kita mau ada namanya pengawasan interen kebersihan. Jadi yang terjung langsung di sini adalah kepala sekolah yang ada di kecamatan itu, kemudian Pak Camat, kemudian orang kesehatan dalam hal ini puskesmas. Jadi sebelum tim dari kota sudah ada memang pengawasan dari interen masing-masing kecamatan. Untuk selanjutnya ketua tim penggerak PKK Kota Palopo bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta tim kesehatan melakukan penilaian kepada seluruh peserta lomba kreasi masakan tradisional yang diikuti sebanyak enam kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Warak Kota Palopo. Dari Kecamatan Warak Kota Palopo, reporter Seruya TV, Ayon Darman melaporkan. Cara buatnya ada berapa tim sih dalam satu tim ini?